Hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini aku super semangat ya karena aku mau nge-review nih complexion baru udah banyak banget dari kalian yang request selalu nih komen-komen di channel youtube aku maupun nge-dm di instagram yaitu adalah dari brand luxcrime yang namanya ultra cover foundation balm jadi sesuai dengan namanya ya ini bener-bener foundation yang belum pernah aku coba sebelumnya karena teksturnya nanti bakal balm gitu, so aku penasaran banget ya karena untuk produknya luxcrime itu aku biasanya cocok dan suka ada blushnya, contour, sampai ke lip produknya yang terakhir yang velvet itu aku juga suka so kayak gimana untuk foundation balmnya ini aku akan kupas tuntas di videoku kali ini mulai dari teksturnya seperti apa hasilnya waktu dipakai di wajah aku dan pastinya sampai ke tes ketahanan kalau kalian juga semangat tontonin videonya pastinya pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaedah maybe yang kalian kira dan aku akan senang banget nih kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya dan sekarang aku akan membahas dari segi packagingnya seperti biasa ya ini packaging luxcrime banget warna-warna hijau berpaduan dengan pink seperti ini dan untuk di boxnya nih ada namanya luxcrime ultra cover foundation balm di bagian belakangnya ada beberapa claim product yang pasti nanti langsung akan aku bahas aja setelah diaplikasikan ke wajahku udah gitu masih ada ingredientsnya akan aku zoom disitu dengan netonnya disini tertera 10 gram kemarin aku beli tuh yang bundle setnya jadi kalau aku cek di official store nya luxcrime nih untuk yang balm foundationnya ini harganya 159 ribu tapi lagi ada diskon jadi sekitar 143an jadi ini macam cushion ya isinya gak terlalu banyak tapi harganya ya agak-agak mahal cuman memang bedanya dengan cushion ini dari segi teksturnya nanti aku akan kasih tunjuk detailnya ya udah gitu untuk produknya luxcrime ini pastinya sudah ada nomor BPOM nya jadi kalian gak perlu khawatir lagi aman buat dipakai untuk di packaging dalamnya nih seperti ini sebenernya ini juga mirip sama bedaknya nih aku juga punya karena aku suka nih yang blur and cover 2 way cake nih mirip-mirip ya cuman ini bentuknya bolet langsung seperti ini dengan ada nama produknya di bagian depan terus di bagian belakangnya pastinya ada keterangan-keterangan seperti nama produknya udah gitu sheet nya ini yang aku pakai banana split jadi aku tuh pilih yang a warm undertone light to medium udah gitu ada nomor BPOM nya expired date nya juga sampai di tahun 2025 tapi mungkin setelah dibuka ini ini biasanya sih gak akan selama itu ya nanti aku akan kasih tunjuk aja kalau misalnya ada disini ternyata ada keterangan sedikit nih disini matte finish jadi nanti dia hasilnya bakal matte pas banget ya di tipe kulit wajah aku yang normal to oily atau buat kalian yang berminyak mungkin akan suka nanti dengan finishnya kalau bener-bener se matte itu terus sekarang di bagian dalamnya nih aku akan kasih tunjuk dia ada kaca dan langsung nih foundation balm nya bedanya dengan cushion kalau cushion itu kan dia biasanya agak liquid cair gitu ya jadi memang isinya gak terlalu banyak tapi 10 gram bentuknya balm itu dia padet banget beneran nih lembut se battery itu kayak kelihatan agak glowy-glowy ya disini dan walaupun tadi teksturnya kelihatan yang creamy battery gitu ya tapi setelah aku ratakan nih di tangan aku langsung dong dia tuh nyebak ini seperti bedak aja nih finishnya nih untuk detailnya kalian bisa lihat jadi di tangan aku tuh kayak seperti udah ada lapisan bedaknya gitu padahal kan tadi awalnya dia balm ya untuk lebih detailnya lagi aku akan kasih tunjuk aja di cara pengapikasiannya ini untuk foundationnya udah aku pakai di wajah aku so langsung lihat aja ya di video ku yang berikut ini yep sekali ini aku super deg-degan banget ya karena aku mau nyobain tadi untuk si Luxe Creme Ultra Cover Foundation balm ini tapi akan aku aplikasikan menggunakan brushnya jadi aku hampir tidak pernah atau jarang banget mengaplikasikan foundation menggunakan brush tapi kemarin aku tertarik beli aja karena dia ada bundle set sama brushnya gitu so ya aku akan kasih lihat dulu detail dari tekstur si balmnya ini ya balm foundation kalau aku lihat sih disini nih waktu aku ambil ini tuh memang kayak licin-licin battery mirip banget kalau kita mengaplikasikan kayak libam yang untuk bibir gitu so lembut banget ya untuk teksturnya jadi aku udah gak sabar banget penasaran seperti apa nanti diaplikasikan di wajah aku tapi yang pertama nih aku akan pakai tangan dulu seperti ini pastikan tangan udah steril terus aku pakai di area-area wajah yang pengen aku cover nih kayak di area bawah mata terus nuda-nuda yang ada di pipi aku kan biasa total-total foundation ya jadi kayaknya step ini sih buat aku kayak di total-total aja ke wajah kalian bisa aplikasikan mungkin langsung menggunakan brushnya cuma nanti kalau langsung pakai brush sayang gak sih disini kayak agak bercak-bercak gitu jadi aku memutuskan menggunakan tangan aja dan untuk brushnya detailnya seperti ini kalau kalian bisa lihat dia ini agak sedikit miring ya di bagian ujungnya udah gitu bulet, besar waktu aku pegang ini lembut banget teksturnya sih so langsung aja kita akan coba nih untuk nge-blend foundation aku semoga aja aku bisa karena kemarin aku sempet lihat tutorial-tutorial gitu juga sih yang nge-blend menggunakan brush terus untuk warnanya nih waktu aku aplikasikan di muka sepertinya cucok ya gak keputihan dan dia bisa masuk aja karena memang warm undertone sesuai dengan kondisi kulit aku langsung akan aku tap-tap aja aku takut kayak gini gak sih? aku nge-aplikasikannya aku gak tau sih apa agak digeser sepertinya agak digeser-geser juga walaupun krim sih ini tapi menurut aku cukup gampang diratakan nih waktu aku swipe menggunakan brushnya tuh langsung kayak menyebar gitu loh dan kayaknya sih kalo orang-orang tuh tinggal di tap-tap aja ya tapi kayak aku masih kiku gitu kayak harus sedikit digeser dan untuk brushnya ini karena memang dia lembut banget jadi aku pake di wajah kayak gini sih gak sakit sama sekali nyaman-nyaman aja oke ini aku udah selesai mengaplikasikan di wajahku ya begitu aku zoom keliatan sih disitu sebenernya coverage-nya sudah cukup oke khususnya di area bawah mata aku tuh langsung meng-cover banget tadi kan bener-bener gelap ya karena semalam emang beberapa hari ini aku sering begadang jadilah mata panda kayak gini dan kalo untuk yang nuda-nudanya nih misalnya di pipi aku tuh sebenernya juga sudah lumayan meng-cover tapi yang bener-bener gelap kayak di ujung sini sama di bekas jerawat dagu ada tuh yang gelap itu masih keliatan samar-samar sih jadi kayaknya aku mau timpa lagi nih menggunakan foundationnya lagi di area nuda-nuda wajah aku ini tuh enak banget waktu diambil karena kan dia kayak agak battery gitu loh jadi kayak enak aja kalo misalnya kita aplikasikan atau tempel-tempel di wajah gini tuh teksturnya lembut jadi gitu aku akan coba ratakan lagi ya jujur aku masih agak kikuk pake brush kayak gini gak biasa banget sih tapi lumayan cepet juga sebenernya kayaknya sih kalo untuk coverage biar bagus kita tinggal tepuk-tepuk gini dan hasilnya hasilnya yang aku suka secara keliatannya nih di muka aku ya ini tuh seperti matte tapi matte nya tuh kayak masih agak sedikit basah gitu jadi agak sedikit glow matte yang natural aku gak tau nanti set set bener-bener kayak gimana ya tapi yang pasti di awal pengaplikasian gini sih aku suka karena hasilnya natural udah gitu nih coveragenya sudah cukup full sekarang setelah aku timpa 2 layer nih bener-bener nutup banget noda-nodanya di arah bawah mata juga sudah wow keren banget sih ini yang paling aku suka sih finishnya ya matte yang masih agak natural gitu dan untuk warna yang ini sih sepertinya juga cucok nih di skin tone aku kalo kebandingan dengan layar aku masih nyambung ya kesannya tuh healthy skin flawless gitu gak sih dan sekarang aku mau selesaikan juga nih ini untuk di sisi kiri wajah aku pertama di area bawah mata sama lah ya kayak yang tadi sama di noda-nodanya kebetulan nih aku lagi ada jerawat kayaknya udah mau sembuh dan ini masih ada bekas-bekas jerawat juga oke ini aku udah selesai ya mengaplikasikan untuk foundationnya di wajah aku dan kebetulan nih cahayanya agak sedikit meredup jadi mungkin nanti di before afternya itu agak beda ya pencahayaannya dan sekarang sekalian aku akan baca untuk claim produknya ya apakah sudah sesuai dengan yang aku rasakan setelah mengaplikasikan di wajahku dia menyebutkan disini menghasilkan flawless complexion itu memang bener banget ya tadi setelah dua layer pengaplikasian di muka aku hasilnya bener-bener flawless dia bisa meng-cover noda-noda yang ada di wajah aku baik yang ada di pipi ataupun yang ada di bekas-bekas jerawat nih kalian bisa langsung lihat aja ya di before afternya kayak gitu deh gitu yang kedua dia menyebutkan antioksidan pack formula dengan ultra blendable texture dan long wear full coverage yah memang tadi sih waktu aku rasakan teksturnya itu kan creamy buttery gitu ya di muka deh gitu dia memang gampang diratakan padahal ini pertama kalinya aku menggunakan brush yang kayak gini ya untuk meratakan foundation aku merasa sih ini gampang-gampang aja dan hasilnya juga bisa bagus gak ngebercak-bercak gitu loh apalagi kalau misalnya kalian pakai puff cushion ataupun sponge aku rasa bakal gampang banget diratakan karena memang teksturnya agak buttery di awal udah gitu full coverage yang tahan lama nanti kita tinggal lihat aja di tes ketahanannya seperti apa apakah bener-bener masih se-flawless full coverage ini setelah dipakai seharian dan ternyata si foundationnya ini juga ada kandungan vitamin E, rosehip oil, and chamomile extract dimana itu adalah kandungan-kandungan yang biasanya akan membantu melembabkan kulit ya itulah kenapa finishnya sendiri seperti yang udah aku kasih tunjuk tadi bener-bener kayak finish yang matte tapi masih ada kayak glow-nya gitu jadi kesannya natural dan pas aku zoom nih di kulit aku itu kayak bener-bener seperti kulit tapi terlihat lebih mulus aja dan lanjut dia menyebutkan tidak terasa berat di wajah memang ini rasanya di wajah aku nggak terasa berat ya walaupun aku tadi pakai sekitar 2 layer dan teksturnya kan agak creamy, kental, buttery gitu cuma di muka aku setelah diratakan sih ini nyaman nggak berasa berat sama sekali walaupun ini foundation ya terus di sini ya tahan lama lagi dan tetep stay walaupun udah dipakai seharian nanti kita akan lihat di tes ketahanannya overall sejauh ini aku pakai kesimpulannya ini nyaman di wajah aku ringan udah gitu finishnya aku juga suka karena dia masih matte natural yang bisa banget meng-cover nih seluruh noda-noda kehidupan yang ada di wajah aku tapi memang sih dengan menggunakan brush kayak gini aku masih agak kekuk udah gitu kayak apa ya menurut aku kayak lebih lama dibandingkan aku menggunakan puff cushion biasanya karena kan nih ya mungkin belum biasa aja ya sekarang aku akan set juga menggunakan bedaknya Luxe Creme nih yang aku punya karena aku nggak punya yang taburnya aku akan set menggunakan si compact powdernya karena memang nih aku sendiri tipe kulitnya tuh normal tuh oily jadi udah pasti kalau hasilnya agak glowy seperti ini nggak akan tahan lama kalau nggak di set menggunakan bedak jadi di sini nggak akan aku set cuma di sekitaran T-zone aku aja ya aku akan kasih tunjuk nanti perbedaannya seperti apa mulai di area bawah mataku ya betulnya untuk bedaknya ini aku pakai shadenya yang custard sepertinya agak sedikit lebih gelap dibandingkan foundationnya oke ini di T-zone aku aja dan aku akan zoom ya di sini kelihatan yang sudah menggunakan powder dia sedikit lebih matte tapi matte nya tuh memang nggak yang bener-bener kelihatan berbedak ya karena kan memang tue cake-nya dari Luxe Creme ini dia tuh kayak agak sedikit creamy juga waktu dipegang so hasilnya tuh masih natural nggak matte banget tapi yang belum diaplikasikan nih pastinya dia agak sedikit lebih glowy kalau aku lihat before after di sini sih kelihatan ya yang udah di set menggunakan bedak tuh sepertinya kayak lebih flawless smooth gitu untuk pori-porinya so aku saran sih buat kalian yang mungkin punya pori-pori yang agak gede seperti aku ini di sekitaran T-zone aku misalnya lebih baik sih di set menggunakan bedak karena lebih kayak flawless aja cuma tergantung ini preferensi kalian masing-masing aja mungkin di tipe kulit kalian yang normal to dry nggak perlu di set pakai bedak juga nggak masalah dan memang kalau aku lihat tuh hasilnya bener-bener kayak natural glow yang cakep gitu loh dan seperti biasa aku swipe-swap menggunakan brush biar tetap hasilnya natural dan itu aku fokuskan pastinya di area T-zone aku aja hasilnya kayak gini pastinya dia terlihat lebih matte dibandingkan sebelumnya tapi aku sih suka karena kayak lebih flawless juga di wajah aku dan aku bakal kasih tunjuk nih udah jam 10 pagi so aku akan selesaikan makeupku dulu ya dan ini dia untuk hasil makeupnya seperti biasa ya aku nggak menggunakan highlighter setting spray ataupun primer dan disini untuk produk yang aku pakai itu kebanyakan dari Luxe Crime untuk bronzernya aku pakai Luxe Crime Warm It Up Bronzer di shade Pianet Butter Cookie seperti ini udah gitu untuk blushnya nih masih juga dari Luxe Crime yang Flushy Cheek Blast di shade Blueberry Moving jadi ini kayak warna-warna pink mouth gitu cakep banget oh ya untuk lip productnya yang aku pakai di bibir aku juga dari Luxe Crime yang Ultra Creamy Lip Velvet ini adalah shade-nya Pearl Mix di bagian dalamnya aku kasih cafe latte jadi kayak ada kesan peachy-nya gitu ya ombre-nya sih menurut aku cukup natural seperti ini untuk finishnya ya dan sejauh ini aku pakai memang masih nyaman ringan gitu untuk foundationnya walaupun si finishnya nggak se-mat yang aku bayangkan ya tadi agak sedikit glowy aku nggak tahu apakah itu pengaruh menggunakan brushnya atau seperti apa mungkin buat kalian yang mengaplikasikan menggunakan Beauty Blender ataupun Puff Cushion udah pakai si foundation balmnya dari Luxe Crime kalian bisa sharing juga dengan komen-komen di bawah finish hasilnya tuh seperti apa di wajah kalian so nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya seperti apa setelah dipakai seharian di tipe wajah aku yang normal to oily akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalau misalnya kalian udah pakai ini untuk foundation balmnya dari Luxe Crime kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah kayak gimana sih hasilnya di kalian terima kasih buat yang udah selalu nonton videoku kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye 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 selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang aku mau update ya ini yang terakhir sudah jam 8.53 nih jadi udah hampir jam 9 malam tadi kan aku pakainya kayak sekitar jam sepuluhan jadi bisa dibilang sih ini sebelah jam ya aku pakai untuk foundationnya sebenernya aku memang gak kemana-mana tapi tadi selama kan malam aku sengaja menggunakan masker biar kita akan lihat apakah dia transfer atau tidak di maskernya ya waktu aku buka ternyata dia lumayan transfer nih walaupun aku tuh sebenernya gak terlalu yang keringetan banget ya kalau di rumah kalau misalnya di luar ruangan kan biasanya kena matahari, panas dan lain-lain ini udah cukup transfer di daerah sekitaran dagu dan juga hidung aku karena memang t-zone aku kan lumayan berminyak dan kalau kalian bisa lihat disini juga sudah glowy-glowy banget nih apalagi di data aku nih bener-bener glowing banget langsung aja akan aku zoom nih di sekitaran t-zone aku detailnya seperti apa dan setelah di zoom barulah kelihatan disitu di bagian center hidung aku tuh yang atas itu bener-bener udah lumer tadi sih sebenernya waktu sorean aku update itu juga udah lumayan berminyak di sekitaran itu ya dan sekarang kalau aku pegang gini udah kayak gak ada untuk bedak dan juga foundationnya tinggal warna asli kulit aku aja udah gitu di lipatan hidung aku juga seperti itu walaupun nih kalau kalian bisa lihat di bagian pipi aku blush-nya masih kelihatan bagus ya jadi selain t-zone tuh masih lumayan oke apalagi coveragenya di sekitaran dagu aku itu juga masih bagus meng-cover karena memang kan tadi aku pakai masker di rumah aja gak yang terlalu keringetan banget tapi tetap bisa dibilang ini berminyaknya lumayan parah karena kalau aku geser nih di lipatan hidung aku yang berminyak kayak langsung hilang gitu tuh untuk foundation dan bedaknya berarti dia udah cukup lumer ya kadangan ada kalau misalnya kita pakai foundation yang lebih matte dengan bedak yang matte juga itu kayak dia tuh walaupun berminyak masih kelihatan berbedak gitu sedangkan disini tuh udah kayak leleh gitu dan aku akan buktikan lagi nih di sekitaran bekas-bekas jerawat aku kalau aku pegang-pegang seperti ini dia juga sudah hilang untuk foundation dan bedaknya so bisa dibilang sih pemakaian 11 jam ya disini untuk foundationnya sudah lumer di sekitaran t-zone aku apalagi kalau misalnya kulit kalian berminyak yang semuanya gitu aku rasa akan mengalami hal yang sama dengan aku tapi memang walaupun udah berminyak parah ya di t-zone-nya untuk area bawah mata aku tuh nggak yang bener-bener kering ya karena kan bedanya Luxe Creme memang bagus dia nggak membuat efek keki juga di muka foundationnya tadi juga ngeklaim kayak gitu so ini secara kelihatannya memang nggak keki atau kelihatan jadi kering berbeda gitu padahal kan biasanya kalau misalnya aku menggunakan complexion yang paling kelihatan kering itu di area bawah mata ini masih aman sih menurut aku so memang untuk foundation dan bedanya dari Luxe Creme ini menurut aku sih kurang tahan lama di tipe kulit aku yang normal to oily apalagi kalau misalnya bener-bener dipakai seharian kalau melihat dari kondisi wajah aku hari ini sih bisa dibilang mungkin 4-5 jaman kondisi wajah aku masih bagus walaupun di t-zone aku udah kayak mau berminyak tapi itu di indoor ya kalau misalnya di outdoor seperti biasa aku panas-panasan naik motor aku rasa sih 3-4 jaman ya mirip-mirip dengan SK yang Flawless Cushion kemarin sebenernya aku udah agak nebak ya karena kan memang biasanya kalau misalnya finishnya di muka aku tuh nggak terlalu matte hasilnya nanti pasti dia kurang tahan lama jadi mungkin aku akan padukan dengan setting powder aku yang lebih menahan minyak seperti punya makeover power stay atau misalnya dari something yang under control dan bisa ditambahkan juga set menggunakan setting spray itu biasanya kayak akan lebih mengunci lagi dan menurut aku untuk foundation balm-nya ini nggak akan terlalu masalah di ketahanan kalau misalnya tipe muka kalian tuh normal to dry ataupun dry sekalian ya karena dia sekalian bisa menghidrasi wajah udah gitu nih aku pake 11 jam di area lain ya seperti di pipi aku itu kayak masih bagus gitu belasnya aja masih kelihatan so setelah liat hasil tes ketahanannya kira-kira menurut kalian ini cukup worth to buy nggak sih buat kalian beli? komen-komen di bawah terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir sampai ketemu lagi bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax